Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan C.A.S. mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam hidungan Allah SWT selalu diberi kesehatan selalu diberi keindahan berpikir secara positif hilangkan sesuatu hal yang negatif dari dalam tubuh kita jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis tidak bayar oke kita belajar di rumah selama ini, ini beberapa sejak di masuk sekolah tahun ajaran baru sudah banyak, ini para orang tua sudah mengeluhkan anaknya karena belajar di rumah sudah banyak mengeluhkan dengan berbagai alasan belah-belah-belah-belah dan sebagainya sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus diresokkan oleh orang tua kalau kita mau berpikir positif kenapa saya bilang seperti itu Pokoknya yang selama ini Sudah terjadi Pagi Anak itu di Antarkan sekolah Atau mereka sekolah sampai jam 1 atau setengah dulu Jadi jam seperti Selama waktu itu Anak-anak diserahkan ke Bapak ibu guru Disuruh Yang mengajari sesuatu hal yang Bermanfaat Ya Dengan kondisi Anaknya yang seperti itu Kita gak merendahkan Atau apa Nah sekarang sebenarnya Ini momen tepat bagi orang tua Lebih dekat dengan anaknya Lebih mengetahui karakter anaknya Jadi harus disyukuri Sebenarnya Nah itu anak-anaknya sendiri kok Disuruh ngajarin Kok kita sampai akhirnya mengeluh Saya Saya juga Sama Ya maksud saya Saya juga Mengajar Terus saya juga Orang tua Murid juga Jadi saya anggap Ya sama Seperti itu Tapi ya Saya Sikapi positif aja Jadi gak usah dikeluhkan Karena Ya kita kehabisan kuota Ini kuota Pokat paket Pokat paket Anda sudah mengeluh dengan Anak sendiri Itu yang satu Ataupun dua lah Paling banyak Ya Untuk belajar online Nah kita Bapak ibu guru itu Selama Kurang lebih Ya mulai jam Tujuh Itu sampai jam satu Atau setengah dua Itu mengurusin Anak bapak ibu Semuanya Ya Yang Begitu banyak Dengan karakter yang Berbeda-beda Ya Dengan karakter Berbeda-beda Ya Apakah selama ini Terdengar Para bapak ibu itu Bapak ibu guru itu Mengeluh ke Orang tua Ya Saya anggap Kalau anak-anak itu Ya seperti itu Jadi Bagi orang tua Yang punya anak Yang lagi daring Atau apa Ya diambil positif Pajalah Ya karena itu Anak-anak kita sendiri Ya Loh iya Ini bukan kita Cerita apa Cerita anak saya sendiri Seperti ini Dia sudah pernah Dia itu sudah Mengungkapkan Bahwa cerita Wah Kalau caranya Seperti ini Otak saya Jadi mundur Ini Gak pinter-pinter Itu dari Dari anak saya sendiri Seperti itu Ya Kita mau seperti apa Ini kondisi yang Semestinya kita tidak bisa Berbuat apa-apa Kita gak bisa nuntut Bahwa Ayo kita sekolah Dan sebagainya Gak bisa nuntut Tapi ini kondisi yang Memang harus kita Jalan Ya udahlah kita Terima Anak-anak kita Ya seperti itu Ya Ya selama ini Yang kita Peroleh Dapat nilai Sembilan Dapat nilai Delapan Tapi Bapak ibu Bapak ibu Bapak Bapak ibu Wali murid Itu kan tahu Sekarang Anaknya Kemampuan Dari Anak-anaknya Masing-masing Sudah tahu Makanya Saya pernah bahas Itu Sekolah itu Bukan hanya Berkisar Antara Angka-angka Itu aja Berkisar Banyak Sekali Makanya Pola pikirnya Itu harus Dirubah Jadi sekolah Itu merubah Pola pikir Jadi bukan hanya Berkaitan dengan Angka-angka Nilai Dan sebagainya Kenapa Dapat 80 Kenapa 90 Dan sebagainya Karena penilaian Tidak terletak Pada Kualitas Atau Kemampuan Dia Menyerap Mata Pelajaran Bapak Kalau sekarang Lebih dekat Dengan anaknya Harus disyukuri Oh Ternyata Anak saya Ketika sekolah Seperti ini Dan sebagainya Seperti itu Itu akan Lebih Enak Kalau Masalah kuota Semuanya Sama Kita juga Ya Habisan kuota Kita juga Beli Pemerintah Kita doakan Aja lah Untuk pemerintah Yang terbaik Yang mudah-mudahan Kita Dalam waktu dekat Kita bisa masuk Sekolah Anak-anak bisa Sekolah dengan baik Makanya Jadi orang tua Kita syukurin Bahwa Kita sebenarnya Lebih Dekat dengan Anak kita Kita lebih Bisa mengenal Bapak Ibu Guru Ketika mendidik Anak-anak Dari Bapak Ibu Sekalian Atau teman-teman Sekalian Seperti itu Kita Mendidik Itu lebih Dari Satu Anak Dan Bapak Ibu Hanya Satu Atau bahkan Cuma dua Anak-anak Untuk Kegiatan Belajar Yang seperti ini Jadi Apapun yang terjadi Di sekolahan itu Bukan Semata-mata Kita Ini orang pinter Bukan Tapi kita memang Belajar Disini Untuk merubah Pola pikir Anak-anak Supaya Kedepan Dia lebih Baik Kita nikmati Belajar Di rumah Kita syukuri Karena kita Lebih dekat Dengan anak-anak kita Mudah-mudahan Kedepan Kita bisa Sekolah Seperti yang Dulu lagi Kembali Dan mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kita semua Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh